Namo Buddhaya, Satyoto, Bante, Samanera, Romo, Ramani. Bapak, Ibu, Sadara-sadari yang berbahagia, sungguh berbahagia pada kesempatan kali ini, kita punya karma baik untuk bisa berkumpul dan mendengarkan gama dalam Gama Sakaca Online yang diadakan live di Zoom dan Youtube Gama Meta Jember dan Gama Televisik. Kali ini, Senin 26 September 2022, Gama Sakaca Online Season 3, episode 45, akan bersama Bante Tejapuno Mangatera yang akan menyampaikan selama dengan topik Berjalan bersama-sama di jalan yang sama. Kita akan buka DSO Juta pada malam hari ini dengan satu rendungan gama padat. Pembacaan Dhamma Padat Magga Wagyu Syair 273 Di antara semua jalan, maka jalan mulia berfaktor delapan adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran, maka empat kebenaran mulia adalah yang terbaik. Di antara semua kebenaran mulia adalah yang terbaik. Dan di antara semua makhluk hidup, maka orang yang melihat adalah yang terbaik. Satu, Satu, Satu. Sekarang mari kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Saya akan memimpin Mama Karapata. Mari kita beranjali. Arahang Sama Sambudo Bagawa Udang Bagawantang Abiwade Suwakato Bagawata Damo Damang Nama Sambi Baiklah, mari Romo Ramani Bapak Ibu Saudara-saudari kita melihat profil narasumber yang kali ini akan mengisi pada malam hari ini yaitu Bante Teja Punyo Mahatera. Baiklah, nama penahbisan beliau adalah Bante Teja Punyo, tempat penahbisan di Wang Tumpo, Buriram, Thailand. Tanggal penahbisan Bante di 10 Mei 1998 dengan upajaya Praraja Pawisarat dan nama guru penahbisan beliau Prakru Dhamma Prawedi dan nama guru pembinu beliau Praacan Sirawat. Beliau saat ini sebagai upah pada desa Nayaka Jawa Timur dan dipercaya sangat terawada Indonesia untuk melakukan pembinaan ke-16 Sihara di Karatijan Besufi meliputi Bondowoso, Situ Bondo, Jember, dan Januang. Beliau sendiri beliau merupakan pendiri Radio Paramita FM di Blitar pendiri Nyara Berkat Utama Surabaya. Beliau juga merupakan pendiri Pertapa Adi Pasyana Dili Damo Wonosalam Jombak. Beliau juga pendiri PAUS atau TK Pelangin Jaya Damah Harja dan tahap pembangunan PAUS atau TK di Wihara Damah Kerti, Banguang. Mari kita sambut Bante Namu Budaya Bante Soti Hotu Soti Hotu Namu Budaya Saya para Rono Ramani Ibu Bapa dan Ibu Saudara-saudara sekalian Mari kita semuanya bersikap panjali untuk mengaklukkan kesunjungan kita Apabila seseorang memiliki pandangan bahwa Benar dianggap salah Salah dianggap benar Bahagia dianggap penderitaan dan penderitaan dianggap kebahagiaan Orang yang memiliki pandangan keliru salah demikian dia tidak akan pernah menemukan kebenaran dan tidak akan benar-benar memperoleh kebahagiaan Tetapi apabila seseorang memiliki pandangan benar adalah benar Salah adalah salah Kebahagiaan adalah kebahagiaan dan penderitaan adalah penderitaan Maka orang yang memiliki pandangan benar demikian dia akan menemukan kebenaran dan dia akan memperoleh kebahagiaan Tukihotu Annamo Budaya Para Romo, Ramani, Bapak dan juga Saudara-saudara sekalian Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih Anu Modana kesempatan yang diberikan pada malam hari ini dalam acara Temak Sakaca Online yang telah menjalani atau telah memberikan pendampingan dari masa pandemi hingga sampai saat ini sehingga ini kita harapkan bisa memberikan manfaat demi teguh pokoknya keyakinan kita pada tiratana berkembahnya kita pengetahuannya tentang gama sehingga harapan kita kita semuanya bisa berproses dari waktu ke waktu untuk menjadi lebih baik lebih bijaksana dan tentunya juga lebih berbahagia Para Romo, Ramani, Ibu, Bapak serah sekalian kita di dalam pusaran pelahiran dan kematian bersama dengan kehidupan orang lain makhluk hidup lainnya di antara 31 alam kehidupan kita mengalami lahir tua sakit mati lahir tua sakit dan mati nah di dalam dama pada itu dikatakan bahwa apabila seseorang menyadari bahwa ia menderita orang lain jika menderita sama-sama mengalami penderitaan maka ia tidak sepatutnya mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain makhluk lain yang sama-sama ingin hidupnya bahagia karena di dalam dama pada itu dikatakan semua orang semua makhluk takut dengan hukuman semua orang semua makhluk takut dengan penderitaan semua orang semua makhluk takut dengan kematian yang intinya kita sama-sama dalam kondisi penderitaan dan siapapun orangnya jika menyadari penderitaan dia pasti ingin bebas dari penderitaan yaitu penderitaan rohani ataupun penderitaan jasmani atau penderitaan karena faktor-faktor duniawi karena kalau disebutkan tentang penderitaan ini banyak sekali yang mengalami penderitaan dan persepsinya juga tentunya berbeda-beda macam-macam tapi sesungguhnya sumber sumber penderitaan utama kita itu dari kondisi batin kita datakan bahwa bahagia menitahnya itu sangat ditentukan dari kondisi kualitas batinnya kita belajar ajaran agama itu sesungguhnya adalah untuk supaya kita bisa sembuh dari penderitaan batin kita nah kalau kita melihat dari perjalanan kehidupan guru agung kita membabarkan gama ini beliau menyampaikan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan bertemu orang yang berbeda beda kemampuannya sehingga beliau akhirnya menyampaikan pun sesuai dengan kemampuan orang yang mendengarkan karena guru agung kita salah satunya memiliki kemampuan untuk itu bisa membaca pikiran orang lain sampai dimana dia memiliki kesiapan untuk bisa mendengarkan dama dan dengan cara apa orang itu nantinya akan bisa mengetahui atau menembus dama nah maka setelah biasanya beliau menyampaikan dama orang tersebut bisa mencapai tingkatan kesusian dan kalau kita melihat pada saat awal sebelum guru agung kita sama sang Buddha dan dinyatakan guru para dewa dan manusia ini membaparkan dama ada sesosok dewa beliau datang kepada sang bagawa sang Buddha untuk memohon supaya sang Buddha membaparkan dama ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka maka dengarkanlah maka ajarkanlah dama demi kasih sayang kepada mereka ini yang nampak sedikit tapi ya sesungguhnya ada yang banyak juga maka dorongan itulah yang menyebabkan akhirnya guru agung kita menyampaikan dharma ini ya pada kenyataannya memang ada orang-orang yang memiliki sedikit debu sehingga begitu disampaikan sekapali itu bisa ngerti bisa tahu bisa menembus dama dia bisa sembuh dari penyakit rohaninya tapi ada juga yang harus diulang beberapa kali baru dia bisa menembus dama dia bisa mencapai pencerahan tapi ada juga yang berkali-kali disampaikan juga tidak mencapai tingkatan kesusian juga ada walaupun kalau kita membaca di buku kitab suci tripitaka begitu ya banyak cerita-cerita setelah zaman ini disampaikan sekian orang mencapai tingkatan kesusian sehingga nampak bahwa sangat mudahnya di zaman itu orang-orang mencapai tingkatan kesusian tetapi kalau kita melihat dari kondisi kita saat ini jamannya sama dulu sekarang dan sampai kapanpun dama seperti itulah adanya dama tapi walaupun kita sudah mendengarkan atau kita sudah membaca berulang-ulang kita tidak menembus kulit untuk menembus padahal kalau bisa dibilang kita tidak jauh beda juga dengan murid-murid sang buddha yang lainnya kenapa kok bisa demikian beliau bisa menembus dan kita tidak bisa menembus karena kita juga tidak memiliki kesiapan untuk itu entah itu kebajikan yang cukup atau upaya-upaya untuk mempraktekan melaksanakan itu belum sampai pada praktek pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari kalau bisa diibaratkan kita ini sudah sadar kalau kita ini dalam kondisi kehidupan yang menderita kemudian kita mempelajari Dharma ini kita tahu Dharma tahu kebenaran tahu apa yang harus kita praktekkan tapi hanya sebatas mengetahui tapi kemudian tidak dilaksanakan kalau dalam pribahasa saya kita ini seperti hanya orang sakit yang kemudian pergi ke dokter oleh dokter itu diperiksa kemudian di pihak moksa dan disimpulkan bahwa kita menderita suatu penyakit yang kemudian beliau kasih suntik kasih obat dan sekaligus cara minum obat nah obatnya kita bawa pulang sekaligus kita ditunjukkan cara minum obatnya kita juga ditunjukkan supaya bisa menghindari makanan atau minuman yang bisa membuat penyakit kita lebih parah kita juga disampaikan supaya tidak banyak mikir tetapi kenyataannya obatnya itu sudah ada sudah kita bawa cara minumnya juga kita mengetahui tapi tidak diminum kita tetap saja sibuk dengan beban pikiran-pikiran kita sendiri dan pola makannya tetap tidak kita perhatikan maka akhirnya yang terjadi kita tidak sembuh dari sakit kita itu permasalahannya nah maka kalau dikatakan bahwa hanya sedikit orang yang bisa menyeberang ke pantai seberang hanya sedikit banyak orang yang hanya hilir dik di pantai sini atau terbawa arus atau terjejang ombak atau karam di jalanan sehingga tidak bisa menyeberang ke pantai seberang nah coba sekarang kita ini arahkan perhatian kita ke dalam diri kita sendiri dalam diri kita masing-masing supaya kita tidak sibuk untuk hal-hal yang di luar diri kita karena terkadang kita itu menganggap sesuatu yang di luar diri kita itu penting sekali yang utama bahkan sehingga semuanya fokusnya keluar sehingga hal yang ada di dalam badan kita pun juga akhirnya tidak terperhatikan atau terbengkelai kebutuhan rohani kita ini tidak terperhatikan kita terlalu sibuk mungkin juga untuk urusan kebutuhan jasman bukan kebutuhan aninya tapi kebutuhan bungkusnya kita mungkin juga terlalu sibuk untuk urusan berkenaan dengan hal-hal yang bersifat duniawi lainnya sehingga akhirnya kita itu tidak benar-benar mendapatkan manfaat dari kehidupan yang kita jalani atau apapun yang kita miliki karena kebutuhan rohani kita yang tidak kita perhatikan ya memang kita hidup kita memerlukan sarana kebutuhan hidup kita perlu memiliki pengetahuan perampilan untuk bekerja supaya mendapatkan penghasilan supaya kebutuhan-kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi dengan baik tapi sesibuk apapun kita harusnya tidak mengorbankan kalau kita sudah lakukan itu konsisten untuk melakukan dan kita pun juga menyadari sesungguhnya untuk konsisten menjalani hidup yang benar itu juga bukan hal yang mudah untuk dilakukan bukan hal yang mudah untuk dilakukan jadi misalnya kita sudah tahu tentang hidup ini seperti apa bagaimana dikatakan bahwa hidup ini tidak tekal hidup ini tidak abadi selalu ada muncul proses tenggelam di setiap anda kelahiran disitu disertai juga dengan kematian setiap pertemuan tidak akan berakhir dengan perpisahan nah kita mengetahui kondisi-kondisi demikian ini hidup kita sesuai dengan damat ini terkadang ini dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang diluar kita yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan itu atau tidak konsisten melakukan itu nah kalau tema kita adalah kita di jalan yang sama kita berjalan di jalan yang sama samanya ini yang sama seperti apa apakah sama-sama kita ini di jalan yang tidak benar ataukah jalan yang benar tentu kalau di jalan yang tidak benar kita sama-sama menuju ke jurang jurang kehidupan penderitaan dan itu kita merasa nyaman dikala kita banyak orang walaupun jalannya tidak benar tapi kalau ada satu dua orang berani menyimpang dari jalan yang tidak benar yang dilalui banyak orang walaupun menyimpang dari banyaknya orang tadi mampu belajar istilahnya menjalani sendiri saya merasa orang yang luar biasa tapi kebanyakan orang mencari aman ya kalaupun menderita asalkan bersama-sama tidak apa-apa padahal sudah tahu bahwa itu penderitaan tapi kan penderitaannya tidak sendiri sehingga akhirnya kita merasa nyaman bersama-sama walaupun tidak benar dan akhirnya kita tidak terbebas dari penderitaan karena merasa nyaman bersama-sama dengan orang-orang yang tidak benar coba kita berani untuk mencari jalan yang berbeda dengan kebanyakan orang walaupun benar mungkin sedikit ya tidak apa-apa yang penting ini menuju kepada pembebasan kalaupun misalnya kita sendiri atau beberapa orang kita sudah mengambil jalur yang berbeda sudah mengetahui tentang hal yang benar tentang hal yang kebajikan yang membawa pada pembebasan kita sudah lakukan itu tapi ada juga yang pada masanya itu akan terjadi seleksi alam sehingga mulai rontok jalanan juga sehingga akhirnya yang benar-benar unggul benar-benar nyebrang ke pantai seberang itu hanya benar-benar sedikit nah ini perumpamaannya seperti hanya seseorang naik gunung jadi orang semuanya berpikir mau naik gunung karena di atas gunung itu ada kebahagiaan misalnya seratus orang begitu melihat halangan rintangan yang dihadapi begitu susah begitu sulitnya dari seratus tadi bisa tinggal lima puluh orang yang mau terus konsisten menjalani itu walaupun melihat begitu banyaknya halangan di tangan tapi apakah yang lima puluh ini benar-benar sampai di puncak belum tentu juga setelah dia melangkah dan terus melangkah sampai mungkin di pos pertama ada juga yang sudah merasa ya ya sudahlah sampai disini saja saya saya sudah tidak lagi bisa untuk melanjutkan saya sudah puas saja disini saja mungkin berhenti disitu itu tinggal 25 nya yang 25 berhenti yang 25 berdalan lanjut lagi halangan rintangan jalannya semakin nanjak semakin banyaknya halangan rintangan yang terjadi dan dari situ sampai di pos kedua atau pos-pos berikutnya semakin sedikit sampai sedikit semakin sedikit sampai akhirnya di puncak itu ya tinggal beberapa orang maka kalau kita melihat ke dalam diri kita kita ini sudah istilahnya sudah tahu tentang Dharma ini siapapun yang mempraktekan Dharma melaksanakan Dharma dia akan hidup bahagia dia akan terbebas dari penderitaan tetapi pada saat kita telah melakukan demikian mungkin kata ma'buru kita berdua jadi harus diingat bahwa perbuatan apapun yang kita pernah lakukan itu selalu mengikuti kita sudah rajin-rajin baik karma buruknya itu tidak berbuah yang bisa saja sebenarnya ahosikama tidak berbuah kalau karma buruknya itu tidak berat tapi kalau karma buruknya berat tetap saja akan berbuah walaupun tidak parah ada orang kondisi-kondisi seperti itu langsung berhenti tidak lagi mau melakukan kebaikan tidak lagi mau melakukan kebaikan tapi tidak semua juga pasti ada dari sekian banyaknya berdua lagi bisa saja akhirnya terbelam juga yang saya sampaikan orang konsisten dia dalam kondisi seperti apapun dia tetap mampu melakukan itu tetap berbuat kebajikan mau susah mau sulit mau menderita mau bahagia mau untung mau rugi dia tetap melakukan kebajikan mau hidupnya dengan penuh penderitaan dia tetap melakukan kebajikan karena kita sendiri setimunya juga meyakini bahwa kebajikan itu semua permasalahan APAW dan APAW berdua jangan berhenti berbuat baik menurut saya kebajikan itu harus terus ditingkatkan lagi bukan malah berhenti tapi kebajikannya harus ditingkatkan atau bahkan ditingkatkan lagi di beberapa kasus nanti sering ketemu orang-orang demikian dan saya memberikan solusinya juga berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain misalnya ada yang orang hidupnya mungkin sakit-sakitan ya bantik selanjutkan coba ibu coba bapak lakukan kebajikan dengan cara bagaimana berdana obat-obatan kepada orang yang membutuhkan kalau kita sebagai umat budak ya kita mengetahui sangga ladang yang sempur untuk berbuat baik bisa saja kita berdana obat-obatan kepada sangga misalnya atau kalau ada orang yang sakit lagi membutuhkan obat ya kita bisa berdana obat kepada orang itu atau bisa juga dengan kita melakukan function misalnya dengan dengan cetana dengan niatan semoga dengan kekuatan keyakinan kebajikan yang dia lakukan dengan memberi obat kepada orang yang sakit dia pun segera sembuh dari sakit yang diteritanya kalau dia function ya misalnya sakit-sakitan gitu kan dengan dia function dia mau peduli meringankan membibaskan penderitaan makhluk yang terancam nyawanya hidupnya dalam kondisi menderita ya sesungguhnya dia menanam karma baik nah maka karena itu siapapun yang memberi membantu menolong mengasih meringankan dan bahkan membibaskan penderitaan orang lain makhluk lain sesungguhnya memberi membantu menolong mengasih meringankan dan membebaskan penderitaannya sendiri disini terjadi hukum karma juga jadi tapi banyak juga orang yang misalnya dalam kondisi debengkian dia berpikirnya saya saja susah masa saya sudah berbuat baik dana obat saya saja mengalami kesusahan kesunggitan masa saya harus membeli makhluk hidup yang walaupun terancam nyawanya kemudian dilepaskan saya saja mengalami kesusahan padahal dengan cara itulah kita bisa bebas dari penderitaan kita ada orang-orang yang kondisinya seperti itu tapi ada yang penderitaannya lebih parah daripada itu sehingga saya biasanya menghancurkan anda bisa melakukan mempraktekan melaksanakan atas silat jadi kalau biasanya sebagai seorang permatangan dalam kehidupan sehari-harinya menjalankan lima silat tidak membunuh tidak mencuri tidak berbuat masuk silat tidak berbohong tidak mabuk-mabukan misalnya tapi melihat kondisinya yang penderitaannya itu berat dan biasanya saya anjurkan anda menupayakan untuk setiap cik capgu menjalankan atas silat apakah harus selalu cik capgu ya sebenarnya tidak juga kapan saja semakin banyak kebajikan juga lebih bagus jadi tidak harus selalu setiap bulan gelap ataupun bulan terang tapi ada juga yang saya anjurkan ya sudah anda menjalankan atas silat meditasi tinggal di hidup untuk sementara waktu ada yang saya anjurkan seperti itu karena biasanya kalau ada di rumah untuk melakukan itu dia mengalami kesusahan kesulitan karena kesibukan karena banyak gangguan seperti itu tapi ada juga yang juga pernah saya anjurkan misalnya coba anda pergi menjadi samanera atau menjadi seorang biku walaupun mungkin seminggu atau dua minggu ya silahkan yang penting anda punya kebajikan yang besar jadi anda solusi-solusi yang harus kita jalani pada saat kita mengalami kesusahan kesulitan sesuai dengan tingkatannya semakin menderita kebajikannya semakin besar yang harus kita lakukan supaya segera berakhir nah cuma yang seperti tadi saya katakan orang yang benar-benar konsisten untuk melakukan itu tidak gampang nah bantai sendiri juga merasakan itu misalnya kesibukan kami kan juga untuk membina membina ke dalam diri sendiri membina kepada umatnya itu juga perlu waktu yang benar-benar ditata dengan bagus begitu nah pada saat saat tertentu ya memang harusnya bangun pagi jempat meditasi begitu kan tapi terkadang bangun pagi jempat itu tidak kuat juga karena ya pulangnya sudah larut malam misalnya sehingga belum sempat tidur akhirnya waktunya bangun tidak bangun tapi juga kadang walaupun secapek apapun tetap bisa bangun tapi waktu waktu tertentu sudah kondisinya kurang memikinkan tidak bisa bangun nah anda juga sudah bangun tapi kemudian melakukan ya meditasi juga centing juga tapi ya tidak fokus karena sampai karena kelelahan nantuk-nantuk sampai teklak teklun bisa terjadi seperti itu tapi kalau kita tetap konsisten itu ada satu kebanggaan tersendiri jadi dulu waktu bantai ada di Thailand gitu ya waktu dulu di Thailand di strength gitu ya keras prakteknya dalam satu hari itu biasanya jam tiga bangun biasanya untuk waktu yang selanjutnya biasanya digunakan meditasi jalan meditasi duduk meditasi jalan meditasi duduk seperti itu kegiatannya sehari-harinya meditasi begitu kan sampai kadang-kadang itu ya namanya masih putus jana kadang bisa konsentrasi kadang tidak tapi kita tekannya niatnya saya akan duduk meditasi posisi maksudnya posisi meditasinya duduk saya akan duduk selama dua jam atau tiga jam bisa saja selama dua jam tiga jam itu kita tidak konsent pikiran kita liar kesana kemari kesana kemari tapi kita tetap konsisten untuk melakukan itu itu benar-benar sebuah orang yang saya katakan pejuang yang tangguh walaupun sebenarnya pikirannya tidak tenang pikirannya liar tapi masih mampu bertahan nah itu saya rasakan pernah merasakan tentunya kalau suka meditasi kita mau meditasi satu jam alarm sudah kita bunyikan begitu kita sudah mulai meditasi kita selalu ingat pada buddha-dhamma-sanggap buddha-bindungku buddha-dhamma-bindungku sanggap-bindungku buddha-dhamma-sanggap bindungku kemudian kita fokus memperhatikan nafas masuk nafas keluar nafas masuk nafas keluar karena pikirannya liar kita itu rasanya waktunya berjalannya atau bahkan berhenti lagi ini kok waktunya tidak bunyi-bunyi semakin kita menanti kok rasanya tambah semakin lama itu ditahan itu sampai meriang-meriang wah rasanya kok lama sekali apa bener ini jamnya ini jangan-jangan baterainya habis tapi kita tetap mampu bertahan itu luar biasa walaupun sampai meriang-meriang walaupun pikirannya kacau berantakan begitu nanti sudah bunyi alarmnya wih rasanya itu ada sebuah kebanggaan yang luar biasa jika lah kita telah mampu mentargetkan satu jam duduk meditasi walaupun pikirannya berantakan gitu nah yang saya maksudkan kita juga begitu kita sudah di jalan yang benar jalan damat pikiran kata berlaku kita sesuai dengan damat bukan benar menurut saya bukan benar menurut si A, si, b, si, si, si karena kita sebagai umat budaya kita harus menggunakan damat ajaran pura kita sebagai pedoman kita kadang-kadang kita merasa benar merasa tapi ternyata menurut orang lain kita keliru kan begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh orang lain menurut kita orang itu tidak benar tapi menurut dia kan benar tapi yang mau kita jadikan pedoman itu bukan benar menurut saya atau benar menurut mereka tapi benar sesuai dengan damat maka kalau kita memang benar-benar berpegangan teguh pada damat damat akan kita akan mengantarkan kita pada jalan pembebasan dan tentunya semuanya itu tergantung sebetulnya kepada diri kita sendiri ingat sang tata-tata guru kita hanya menurutkan jalan sedang diri kita sendirilah yang sepatutnya melewati melalui jalan itu dari semua jalan jalan tengah yang beruah 8 itu adalah jalan yang terbaik maka upayakan untuk kita selalu sadar kalau hidupnya terlalu ke diri ataupun terlalu ke kanan kita harus segera sadar dan kemudian kembali ke jalan yang tenang jadi kita perlu memang harus selalu diingatkan atau mengingatkan diri kita sendiri perlu teman kalian amita yang bisa memberikan masukan pandangan kepada kita walaupun terkadang karena kita ada egonya juga walaupun tahu keliru salah kalau diingatkan orang lain itu kita tidak senang itu reaksi dari kotoran batin itu begitu walaupun kita tahu keliru kalaupun ada orang memperingatkan kita kita itu dengan sombongnya keakuannya tidak bisa turun kita membilang diri kita sendiri walaupun kita keliru padahal ya kalau ada orang yang menunjukkan keliruan kesalahan kepada kita itu sama halnya menunjukkan harta karun kita kita tinggal mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sehingga saya bisa menjadi lebih baik misalnya seperti itu tanpa harus membela diri kita sendiri yang sudah benar-benar dalam kondisi jalannya pola pandang penggirannya keliru salah makanya tadi di dalam kamar padahal sudah saya sampaikan di depan bahwa apabila seseorang memiliki pandangan salah dianggap benar-benar dianggap salah kebahagiaan dianggap penderitaan penderitaan dianggap penderitaan maka kita tidak akan menemukan kebenaran dan tidak akan menemukan kebahagiaan tetapi barang siapa saja yang dipandang benar-benar salah adalah salah kebahagiaan adalah kebahagiaan penderitaan adalah penderitaan maka orang yang seperti itu akan menemukan benaran dan akan hidup bebas dari penderitaan semoga yang disampaikan sedikit ini bisa menambah pengetahuan dari ibu asal sekalian kita semuanya sudah di jalan benar mari kita sama-sama menjalan jalan benar ini dengan satu tujuan untuk mencapai kebebasan sebelum kita mencapai tujuan jangan pernah turun dari jalan ini karena begitu kita sudah turun dari jalan ini kita tidak akan sampai kita sudah tahu sudah dilaksanakan tinggal penekanannya tinggal apa namanya pembenahannya untuk menjadi lebih baik menjadi lebih baik menjadi lebih baik sesuai dengan dama yang diajarkan oleh guru semoga semuanya selalu berbahagia dan tetap semangat belajar dama mempraktekan dama untuk realisasi kebahagiaan tertinggi ini mana semoga semua berbahagia terima kasih Bante Anumodana untuk ramadhananya pada malam hari ini saya buka kesempatan untuk Romo ramadhani Bapak Ibu Saudara Saudara Saudari semua untuk bisa berinteraksi bertanya kepada Bante melalui chat maupun secara langsung melalui raise hand silahkan untuk tekan-tekan semua Saudara Saudari Saudara Bante yang disampaikan oleh Bante itu kan seputar kita harus teguh disiplin melaksanakan apa yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya Bante sebenarnya apa sih poinnya bagaimana kita bisa terus konsisten mengingat itu sebenarnya apa satu hal yang harusnya jadi hidup jadi dikala kita intinya pada kesadaran dikala kita selalu sadar orang sadar itu kan selalu ingat jadi dengan apa yang dia lakukan dia tahu apa yang dia lakukan dia melihat apa yang dia lakukan sendiri dia mengetahui melihat menyadari apa yang dia lakukan dan itu semuanya akan terekam di dalam memori dia kalau memang semuanya itu dilakukan dengan pengadaran tapi kalau tidak masuk dalam hal ini saya rasa kita tidak akan bisa mengingat itu dengan baik jadi begitu kita memiliki kesadaran begitu terlatih apapun yang kita lakukan itu bisa teringat semuanya dengan baik sehingga konsisten untuk melakukan itu akan terjadi kayak misalnya yang selama ini ini kan banteng ngajak bapak sekalian kan setiap pagi sore pagi sore janteng meditasi gitu kan jam 5 awal-awalnya ya mungkin sedikit orang tapi saya sih merasa bangga walaupun sedikit itu mereka tetap konsisten untuk melakukan itu dan kita melihat sebagai perumah tangga itu bukan orang yang tidak sibuk dia sibuk dengan hidupnya dia sibuk dengan perwada dia sibuk dengan pekerjaan segala macamnya tapi dia bisa bangun pagi di depan laptop kemudian bisa ikut janteng meditasi dan itu konsisten sekali itu yang saya rasa orang yang luar biasa waktunya bangun dia bisa bangun tapi kalau orang yang tidak memiliki kesadaran yang baik dia tidak bisa melakukan itu juga walaupun mungkin dipasang alarm alarm bisa dimatikan dan tidur dilanjutkan tapi kalau orang yang bisa benar-benar konsisten tadi tanpa harus menggunakan alarm pun karena dia sudah terbiasa waktunya bangun jam 5 atau jam 4 dia sudah bangun secara otomatis itu kayak ada sudah di setel di memori nanti waktu sore mereka juga selesai pulang kerja setelah berderes berderes dia sudah di depan laptop lagi ikut senting ikut meditasi itu hal yang luar biasa jadi sudah di dalam pikiran dia makanya sering saya sampaikan bahwa kita hidup dari sebuah kebiasaan dan jika kita itu sudah terbiasa melakukan itu akan terulang seperti itu dengan mudahnya kita melakukan kebaikan karena memang kita terbiasa berbuat baik tapi kalau kita ini sudah terbiasa melakukan keburukan ya akan sangat mudah juga dia melakukan keburukan keburukan dan kalau mau berbuat baik itu juga susah makanya kita membiasakan diri untuk konsisten melakukan kebajikan waktunya bangun bangun waktunya meditating meditasi lakukan itu waktunya kerja kerja waktunya sarapan sarapan waktunya berkegiatan apa lakukan itu dan kalau kita bisa melakukan itu konsisten itu akan terus menjadi lebih baik kalau dulu saya berikinnya semakin banyak kegiatan semakin membuat saya membuang energi sia-sia untuk keluar jadi biasanya kegiatan saya semakin saya sedikitkan istilahnya hanya tinggal siang dan malam tinggal dua menghirup napas dan nafas saja cuma tinggal dua itu saja yang lain-lainnya sudah tidak diperhatikan lagi jadi semakin kita konsisten untuk memperhatikan itu kemajuan batin akan dapat kita peroleh memang awal-awalnya mungkin banyak yang mengatakan nanti saya sulit bangun bangun pagi nanti saya sulit untuk konsentrasi untuk bisa memperoleh ketenangan batin atau kemajuan batin tidak apa-apa terus saja lakukan begitu dia terus lakukan pada saatnya juga dia bisa pikirannya tenang pikirannya damai dan dia tetap bisa berjalan dengan baik dan saya rasa orang yang seperti itu hal yang biasa juga karena apa dia bisa tenang dan dia tetap bisa melakukan dengan baik yang yang saya salut dengan orang-orang biasanya sudah pikirannya tiap hari berantakan maksudnya tidak bisa tenang tapi dia tetap bisa bertahan melakukan itu yang luar biasa jadi kalau kita misalnya bisa melakukan kebajikan dalam kondisi kita tidak terjadi permasalahan apapun dalam hidup kita saya rasa semua orang juga bisa melakukan itu tapi pada saat kita mengalami penderitaan dan kita tetap konsisten bisa melakukan itu itu orang yang luar biasa kalau tadi orang naik gunung setelah bisa menaklukkan gunung A orang ini akan turun dan dia akan menaklukkan gunung B begitu dia bisa menaklukkan gunung B dia akan turun lagi dia akan untuk naik gunung C dan seterusnya tidak hanya menaiki gunung A saya sukses di gunung A tidak dia akan turun dan dia akan mendapat mencari sesuatu yang lebih lagi jadi sampai nanti akhirnya mendapatkan sesuatu yang terbaik dan kita tahu kebahagiaan dari semua kebahagiaan yang terbaik yang tertinggi adalah bebas dari penderitaan bukan mendapatkan ini mendapatkan itu bukan itu tapi kebahagiaan yang tertinggi jika lah kita mampu untuk merealisasi kebahagiaan tertinggi konsisten saja untuk bisa melakukan itu juga sangat luar biasa dan itu memang kayak terprogram dalam pikiran kita makanya bagi siapa saja yang mau bisa memprogram pikirannya tadi tanya Jepanela nanti dicoba sebelum bubuk 5 menit ngomong saya besok bangun jam 4 saya besok bangun jam 4 tanpa menggunakan alarm tidak apa-apa ngomong nanti besok jam 4 pasti juga tapi kalau kita tidak bisa menggunakan itu pakai alarm dulu tapi kalau sudah terbiasa nanti ngomong begitu saja besok saya bangun jam 4 bahkan mungkin sebelum jam 4 sudah bangun karena apa kita tanamkan program dalam pikiran begitu ya baik Anumodana Bante untuk jawabannya pasti sangat banyak pertanyaan yang sebenarnya kita ingin bahas Bante tapi Pani mohon izin untuk kita bisa mendengarkan sebuah lagu dari persembahan dari Saudari Lipun sebentar boleh Bante ya silahkan ya baik silahkan Saudari Lipun dengan Jalan Dama selamat banyak baik terima kasih Fani selamat malam Bante mohon izin selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari 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 Mengakhiri cerita Hidup sesuatu zaman Yang dibebarkan semudah Banyaklah berbuat baik Pasti hidupkan berbahagia Sadarlah semua Hanyalah anicah Jangan biarkan diri kita terletak Oleh bawa lenggu dunia Yang menjerah Jadikan damah peganganku Mungkin hati kita bertanya Tentang maknanya jemaat Coba simak kembali Semua sabda sambutan Banyaklah berbuat baik Pasti hidupkan berbahagia Sadarlah semua Hanyalah anicah Jangan biarkan diri kita terletak Oleh bawa lenggu dunia Yang menjerah Jadikan damah peganganku Jangan biarkan diri kita terletak 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 Oleh bawa lenggu dunia Yang menjerah Jadikan damah peganganku Baik terima kasih setihon tunamu budaya Terima kasih jiripun untuk suaranya sangat indah Untuk lagu jalan damah Sudah benar bisa jadi perlindungan buat kita semua Terima kasih Mari Bante kita lanjutkan Untuk versi Q&A Bila ada teman-teman yang ingin bertanya Saudara-saudari Dharma silahkan Untuk mengajukan pertanyaan di chat Ada pertanyaan masuk dari saudara Andrew Yugianto Mari izin bacakan ya Bante Namu budaya Bante Saya pernah mendengar Terima kasih Terima kasih Bante Silahkan bisa Bante Bante belum masuk Ini soundnya ya Halo Ya baik Sudah masuk Bante Sudah masuk Ya ya Malah melepas Melepas rasa ngarep dan menuntut balas budi dari mereka Supaya tidak kecewa Lalu berhenti berbuat baik Atau malah berbocat Apakah penghalang orang konsisten berbuat baik itu Itu adalah karena rasa ngarep dan menuntut balas budi ini Terima kasih Bante Silahkan Bante Ya Ya baik Ya memang Kebaikan kita Kebaikan kita tetap akan berbuah kebaikan Walaupun bukan dia yang akan membalas kita Tapi memang penekanan kita disini Kita harus juga punya katanya kata wedita Jika kita menerima kebaikan dari orang lain Kita harus mengucapkan terima kasih Dan kemudian berusaha untuk membalas kebaikan orang itu Tapi yang sering kita lihat Mohon maaf Jika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain Yang sering kita terjadi Kita dengar Kita mengucapkan terima kasih Atau orang itu mengucapkan terima kasih Dengan Kata-kata yang ditambah Misalnya Terima kasih untuk kebaikan anda Semoga yang maha kuasa Misalnya seperti itu Membalas kebaikan anda Nah ini menandakan bahwa orang ini Tidak punya niat untuk membalas kebaikan kita Jadi kalau seumpamanya kita sudah berbuat baik Sama orang seperti itu Tidak usah ngarep Orang itu akan membalas kebaikan kita Tapi kalau kita pernah menerima kebaikan orang lain Jangan mengucapkan kata-kata itu Ucapkan terima kasih Dan kita dalam hati pun boleh punya niat Semoga saya nanti bisa membalas kebaikan anda Begitu Kita bisa melakukan itu Daripada suruh Yang maha kuasa Membalas kebaikan orang itu Itu kata-kata yang di belakangnya Mungkin bisa membuat orang tidak senang juga Ya nanti kalau saya Mengalami kesusahan Anda tidak mau peduli dong Karena itu kan Yang maha kuasa Yang nanti akan balas Tapi memang Kebajikan pada saat kita memberi Itu yang terbaik Kalau kita belajar untuk melepas Benar-benar belajar untuk melepas Karena sungguh bahagia dikala kita Hidupnya itu Bebas dari sebuah keterikatan Kemelekatan Atau keserakahan Nah mohon maaf Ini agak jorok gitu ya Pada saat kita memakan sesuatu Dan makanan itu enak Walaupun kita sudah makan enak Ya jangan juga kita berpikir Tidak mau membuang kotorannya Oh ini makan kemarin enak sekali Saya sayang sekali Tidak akan saya buang Nah itu anda nanti akan sakit Jadi supaya tidak sakit Artinya Ya kita harus bisa Melepas Melepas Begitu Karena ada satu kebahagiaan Yang lebih daripada Mendapatkan Yaitu Kebahagiaan dikala kita bisa melepaskan Keserakahan Makanya Yang lain Tapi yang pastinya Kebahagiaan kita Tetap akan berbuah Walaupun bukan orang itu yang Membalas Tidak tahu siapa dari mana Kadang-kadang kita Dan Ternyata 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 Kepada diri Terima kasih Baik Baik Dari Dewi Susanti Nama Budaya Wandawi Bante Bagaimana kita tahu Bahwa jalan yang kita pilih Sudah benar Sesuai Dhamma Terima kasih Silahkan Bante Ya Secara logik Kata Pada saat kita melakukan itu Kita bahagia Kalau yang kita rasakan itu adalah kebahagiaan Tapi itu adalah hal yang terbaik Kalau yang kita lakukan itu Menimbulkan penyesalan Pasti Itu adalah hal yang tidak baik Ya Tapi kalau kita Melakukan itu Kebahagiaan itu Membuat kita bahagia Membuat orang lain Makhluk lain Tidak Tidak Mengalami penderitaan Pasti yang kita lakukan itu adalah kebahagiaan Tapi Yang kita lakukan itu Hanya membuat kita bahagia Ternyata membuat orang lain Makhluk lain Menderita Ternyata itu bukan Sebuah kebahagiaan Tapi kita tentunya Kalau kita berbicara dharma Kita harus Berpedoman pada dhamma tadi Apakah yang kita lakukan ini Mengarah kepada pembebasan atau tidak Karena dhamma diajarkan oleh guru aku kita Tujuannya adalah untuk itu Kembali kepada Empat kebenaran mulia Kita harus bisa menembus dhamma Sampai akhir Sampai akhir Mampu mencabut Dari Sebab-sebab Penderitaan Dan disitulah nanti ada akhir dari Penderitaan Begitu Jadi Mau upaya Seperti apapun yang kita lakukan Pastinya Kita akan mengarah kepada pembebasan Itu baru kita benar Makanya Seperti apapun upaya kita berbuat Yang pasti adalah Untuk mengikis kotoran-kotoran hati kita Maka di dalam dhamma pada dikatakan bahwa Kalahkan keserakaan dengan kekurangan hati Kalahkan kebencian dengan cita kasih Kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati Dan kalahkan kejahatan dengan kebajikan Nah itu semuanya kan Arahnya ke dalam diri kita sendiri Dhamma kita praktekkan ke dalam diri kita sendiri Walaupun memang kadang-kadang itu Ya rasanya pahit Kesabaran Kesadaran Itu rasanya pahit Tapi Pasti bahannya nanti akan Manis Daripada Menelan pahit Kemudian kita ngamuk-ngamuk Itu nanti Menimbulkan penderitaan baru Ya kalaupun Menderita Mengalami kesusahan Kesulitan Ya Belajar Bersabar Sadar Sabar Dan Dengan bijaksana Kita mencari solusi yang tepat Sesuai dengan nama Untuk Dibah dari sana Terima kasih Baik Anumudana Bante Untuk penjelasannya Semoga Dapat Diterima Dan apabila masih ingin bertanya kembali Silahkan Boleh Atau Puncat kembali Dari Dewi Bante Kalau misalnya kita ini Bertekad melakukan sesuatu gitu Lalu ternyata kita gagal melakukan tekad kita Terus Kan ada perasaan bersalah ya Bante Perasaan menyesal gitu Terus Kok Gak sesuai dengan apa yang kita niatkan di awal Misalnya Pengen berdana Terus Ternyata Gak bisa berdana Karena satu dan lain hal Dan sebagainya Misalnya seperti itu Itu Baiknya gimana ya Bante? Ya Istilahnya juga sering membohongi diri kita sendiri juga Dengan berbagai macam alasan-alasan begitu Dan itu juga Karena saya alami juga Dulu waktu Misalnya Meditasi begitu ya Niatanya satu Batang Dupa Itu habis gitu kan Tapi Mungkin kalau kita pikirannya tenang Itu sampai habis Sampai berlarut-larut Itu Gak terasa Cuma permasalahannya Dikalah kondisi pikiran kita Gak tenang Itu rasanya Dupanya mati Gak Gak nyala itu Buka mata lagi Tapi masih Ada dupanya Pejamkan mata lagi Buka mata lagi Eh ternyata Masih ada Gitu kan Dulu pernah saya kadang-kadang Menggunakan lilin Kadang-kadang Menggunakan dupa Ya tidak sukses juga Tapi saya berusaha Untuk membuat sukses Caranya bagaimana Ditiup Supaya cepat mati Gitu kan Karena ini atanya kan Satu stik gitu Satu batang dupa Hibis gitu kan Tapi itu tadi yang pernah Bante rasakan Juga Saya berusaha untuk konsisten Untuk tidak mengganggu itu Kalau dulu ya pernah juga Kok gak habis-habis Ditiupin gitu Supaya cepat habis gitu kan Itu kan Berbohong pada dirinya sendiri kan Tapi kadang-kadang ya sudah lah Yang penting duduk lah Walaupun kacau gak apa-apa Begitu itu Sampai habis Dan kita mampu bertahan Itu bener-bener luar biasa Rasanya bangga sekali Kita bisa sukses Satu Satu stik habis gitu kan Walaupun Ya itu tadi Pikiran kita gak Konsen Yang jujur Sungguh jujur Tapi yang saya lakukan Tadi cerita itu Itu tidak jujur Saya tapi pernah Melakukan juga Pernah menjalani juga Kayak gitu Karena Wah rasanya Waktunya berhenti Kemudian dupanya Kayaknya gak Gak nyala gitu Begitu Buka mata ternyata Masih ada Meditasi lagi Buka mata lagi Masih ada Supaya habis Ditiupin lah gitu kan Begitu ya Terima kasih Baik Terima kasih Bante Untuk penjelasannya Sedang berusaha dicartawan Baik Baik Mungkin dari Saudari Penny Yang raise hand Silahkan Untuk bertanya secara langsung Kami silahkan Silahkan Bu Penny Ya Terima kasih Tidak ada suara Dari suaranya Tidak ada suara Halo Tidak terdengar Oh sorry Mungkin istilahnya kurang bagus Dari tadi Suaranya Bante Terputus-putus juga Oke Silahkan Bu Penny Ya Terima kasih Bante Mau tanya Saya itu Orang Apa Kurang konsisten Kayaknya ya Seperti Bante bilang Bangun paginya itu Yang Paling sulit untuk saya. Apalagi suruh bangun meditasi untuk jam 3, jam 4. Itu sangat sulit sekali karena jam-jam itu paling enak tidur. Karena saya ikut meditasi juga. Aduh jam 3 udah dibunyiin lonceng, mesti bangun. Ya terpaksa bangun juga tapi mengantuk terus. Jadi kalau saya bangun agak pagi itu banteng. Saya seharian itu bisa mengantuk. Jadi bagaimana supaya walaupun suruh bangun jam 5, jam 6 aja agak sulit. Bagaimana banteng? Karena saya sukanya meditasi malam sebelum tidur. Tapi kalau pagi sepertinya ini ya. Udah mikirin mau minum kopi, mau ini, mau itu. Kalau malam sudah nggak ada apa-apa. Jadi tinggal tidur. Jadi saya rasanya cocoknya malam untuk meditasi. Bagaimana banteng? Apakah harus memang pagi juga? Terima kasih. Ada suara ya? Terdengar Bu Foni. Tapi mungkin Bante sedang ada gangguan internet. Kalau Bu Foni apakah ikut canting pagi sorenya Bante Teja Puyo juga? Enggak. Enggak. Ini apa sering keluar jadi nggak ada waktu. Apakah suara saya udah bisa kedengaran? Kedengaran Bante. Iya, kedengaran Bante. Gimana-gimana tadi sempat keluar Bante. Suaranya nggak kedengaran tadi ya Bante? Iya, keputus. Saya kalau pagi-pagi suruh bangun untuk meditasi. Agak sulit Bante. Cuma bisanya itu malam sebelum tidur. Kalau pagi bangun terlalu cepat, saya seharian itu mengantuk. Jadi bisanya agak siap. 7 atau 8. Karena juga mungkin karena nggak ada lagi yang dikerjakan. Kurang anak-anak, kurang nggak tinggal berdua. Jadi agak santai. Jadi suka-suka gitu. Apakah jadi kemalasan itu atau apa Bante. Saya meditasinya cuma pada waktu malam selalu dari dulu. Kalau malam sebelum tidur. Tapi akhir-akhir ini berapa bulan saya berhenti karena ke tempat anak saya, ketemu cucu. Jadinya sibuk sampai nggak ini. Nggak sempat gitu. Udah berapa bulan Bante. Padahal waktu pandemi itu tiap hari sampai ikut. Ikut ini zoom, meditasi, baca parita sekarang mah. Baca parita juga udah aman. Cuma tinggal meditasinya doang. Sekarang sudah ada di Indonesia ya. Sudah pulang ke Indonesia sekarang ya. Iya sudah. Pulang ke Indonesia lebih sampai karena nggak ada. Kita perlu membiasakan diri saja sih. Jadi di tempat apa namanya. Bante pernah beberapa tempat wihara begitu. Ada para Bante-nya, ada para Samanerah-nya juga. Biasanya dibutuhkan juga. Jadi kalau Bante misalnya jam 4 bangun. Untuk meditasi. Tapi di tempat beliunya biasanya jam 5 bangun. Kalau saya jam 4 bangun. Nanti jam 10 saya istirahat. Kalau di tempat beliunya biasanya jam 5 bangun. Nanti jam 11 baru tidur gitu kan. Jadi waktunya untuk meditasi itu konsistennya jamnya sekian gitu. Tapi ya Bante sih nggak pernah tidur di bawah jam 12 malam sih. Jadi biasanya bangun jam 4. Nanti ya jam 12 ke atas itu biasanya baru tidur gitu kan. Tapi saya melihat di tempat tertentu. Jam 9 misalnya jam 3 tidur. Jam 3 pagi bangun. Jam 9 malam bangun. Jam 9 malam tidur. Ada juga yang jam 4 bangun. Jam 10 baru tidur. Ada yang jam 5 bangun. Jam 11 baru tidur gitu. Jadi kalau misalnya kita mau konsisten gitu. Coba aja diatur waktunya gitu. Nah nanti awal-awalnya memang speed. Tapi lambat laun gitu. Akan tertangan konsep kita itu. Ninset kita itu. Untuk jam sekian pas kita bangun. Dan kemudian kita segera. Untuk melakukan yang harus maunya dilakukan apa. Karena kalau ditunda-tunda itu nanti nggak akan berjalan juga. Misalnya. Begitu waktunya bangun. Kita ngomong aduh. Masih sekali ya nanti ajalah sebentar dulu gitu kan. Akhirnya kita tidur. Nanti bangunnya kesiangan juga gitu kan. Saya beberapa kali juga mengalami begitu. Saya mau bangunnya jam 3. Ternyata setengah 3 atau jam 2 itu sudah bangun gitu. Ya bentar lagi lah. Masih jam 2 gitu kan. Baru tidur masa bangun lagi gitu kan. Tapi kadang-kadang saya itu merasakan tidur bertutup. Sudah lama. Lalu begitu bangun kok ternyata masih sejam atau dua jam gitu kan. Tapi karena terlalu pagi. Saya biasanya tidur lagi. Begitu tidur lagi. Nanti waktunya bangun nggak bangun itu. Jadi jangan menunda-nunda waktunya bangun harus bangun. Kemudian mau melakukan apa? Segera dilakukan. Jangan sampai nanti kita menunda karena alasan. Masih terlalu pagi lah. Nanti aja kalau siang. Nanti kalau sudah siang bingung lagi. Wah sudah siang nanti saja lah. Kalau sudah sore. Begitu sudah sore nanti alasannya lain lagi. Sudah sore nanggung nanti malam aja. Begitu sudah malam alasannya lain lagi. Hari ini saya sampai sekali. Sudah besok pagi aja. Akhirnya sehari itu banyak alasan dan kita tidak melakukan apapun. Oh pagi ini. Oh pagi kok sudah mendung. Sudah gerime. Nanti lagi aja lah. Kelimutan dulu. Jangan anggap. Harap itu nanti bisa sukses hari itu. Karena biasanya awal hari itu sangat menentukan sekali. Kalau waktunya bangun. Kita tidak bangun. Nanti begitu bangun ke siangan. Dan semuanya kita kerjakan dengan terburu-buru. Dan itu sangat meneriskan dengan emosional. Kita yang mudah teraduk-aduk. Karena inginnya semuanya segera cepat diselesaikan. Ada halangan. Ada ritangan. Begini begitu. Wah nanti mudah sekali terpancing emosinya. Jadi saya rasa waktunya bangun. Kita upayakan bangun. Dan segera melakukan itu. Supaya tidak ngantuk. Bangun pagi. Cuci muka dulu. Cuci muka. Gosok gigi. Yaudah langsung meditasi dulu. Baca parita. Meditasi. Silahkan. Awal-awalnya sulit. Tapi saya yakin. Kalau kita lakukan itu secara konsisten. Dalam waktu 3-4 hari sudah terbiasa. Memang awal-awalnya itu semuanya tidak tampak. Awal-awalnya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa begitu. Semuanya akan berjalan dengan mudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bante pencerahannya. Mudah-mudahan bisa konsisten. Terima kasih. Terima kasih Bu Foni untuk pertanyaannya. Anamudana Bante untuk tanggapannya. Bante, Fani mau bertanya. Tadi Bante menyampaikan ke Bu Foni mengenai kita harus bangun pagi untuk bisa mengawali hari agar lebih fresh. Begitu ya Bante ya. Kita mengeset hari itu kita mau melakukan apa. Sebaiknya sebenarnya kita memunculkan motivasi apa Bante di pagi hari itu. Supaya kita bisa semangat meditasi. Semangat ini, semangat itu, semangat ini, semangat itu. Sebenarnya motivasinya harus kita set seperti apa sih Bante? Kesuksesan hari ini diawali dari bangun pagi. Jadi memang biasanya begitu ya. Dari awal hari itu sudah sangat menentukan sekali. Ya memang untuk mencapai sebuah kesuksesan, kita harus kesuksesan untuk menjalani saat ini. Jadi makanya kita perlu untuk benar-benar bisa menghadapi waktu dalam kehidupan kita. Ada waktu untuk memang benar-benar konsisten untuk melakukan itu. Kalau memang tidak ada sesuatu yang tidak begitu penting itu ya jangan meninggalkan itu. Dan sampai saat ini pun juga sama, sebelum ada centing pagi-sore pun Bante kan sudah melakukan itu. Karena memang kebiasaan para pikiran begitu. Dari pagi centing meditasi, sore nanti centing meditasi begitu. Kalau siang atau setelah itu ya melakukan kegiatan untuk pribadinya begitu kan. Jadi kalau kita-kita lakukan itu secara konsisten begitu, saya rasa itu nanti akan menjadi satu motivasi untuk kita menjalani hari demi hari, saat demi saat itu dengan baik. Jadi kita tahu bahwa hidup ini adalah sebuah proses untuk bisa mencapai kesuksesan yang baik, yang lugur, yang tinggi sekalipun itu ditentukan oleh saat ini, sekarang ini. Kalau saat ini kita tidak melakukan apapun ya, jangan harap bisa mencapai kesuksesan di waktu-waktu berikutnya. Jadi kesuksesan yang besar dimulai dari satu langkah. Sebelumnya, kita tidak membiarkan hidup satu detik setelahnya. Jadi fokusnya satu detik sekarang. Berikan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Dan saat demi saat yang kita lakukan dengan cara yang terbaik, maka ada yang terbaik pula yang akan kita dapatkan. Wah, luar biasa ini Bante. Tadi luar biasa sekali jawaban Bante bahwa saat demi saat itu adalah kesuksesan yang kita pastikan ya Bante ya. Untuk meraih kesuksesan yang ultimate, yaitu nibbana itu sendiri, kita harus memastikan sekarang ini sudah sukses belum? Sekarang bangun pagi, sukses nggak? Sekarang meditasi, sukses nggak? Saat demi saat kita konsisten meditasinya, sukses nggak? Habis meditasi kita melakukan hal apa, sukses nggak? Jadi kita pastikan setiap momen itu kita melakukan kesuksesan-kesuksesan momen-momen itu gitu ya Bante ya. Jadi kita bisa memastikan yang paling besar, goal utama kita itu juga akan tercapai. Kalau momen-momen kecil itu sudah tercapai juga. Luar biasa sekali. Tidak jauh-jauh sih Dharma itu ya. Momen ke momen kita hargai, waktu kita hargai. Luar biasa. Masih ada pertanyaan dari saudara-saudari saudara-saudari Dharma? Pasti banyak banget yang sebenarnya ingin ditanyakan, cuma mungkin bahasanya aja yang bingung nih mau nanya apa nih. Tapi kita masih buka kesempatan untuk Q&A dengan Bante. Jadi kita meminta ya penjelasan Dharma yang lebih mumpuni dari seorang Bante. Jadi jangan sampai kita berpikir sendiri, mengira-ngira sendiri, harusnya begini nih, harusnya begini nih. Sekarang sudah ada Bante. Jadi kita bisa klarifikasi pandangan-pandangan kita yang mungkin keliru selama ini. Bante, terkait tadi Bante menyinggung soal kalau misalnya kita itu merasa banyak sekali, oh kesulitan-kesulitan kehidupan yang kita alami, kita harusnya terus melakukan perbuatan baik. Dan semakin sulit, malah harus semakin banyak perbuatan baiknya. Malah sampai harus melakukan tapa gitu ya, atas sila itu ya Bante. Itu bagaimana kita bisa melakukan atas sila Bante, sementara kita bekerja misalnya kita masih harus make up, masih harus berdandan, pakai parfum misalnya. Itu bagaimana Bante kita bisa atas sila kalau tidak bisa seperti biku gitu. Ya, jadi kan memang di dalam ajaran Dhamma ini kan bisa dikatakan gini, perumpamaannya menurut undang-undang pemikiran saya. Kalau kita itu punya seratus masalah, sejuta jalan keluar diberikan bukan? Seberapa banyak masalah kita? Sebenarnya sih tidak banyak, masalahnya cuma dalam batin kita saja. Karena batin bermasalah membuatnya semuanya menjadi masalah kan? Jadi fokusnya itu ke dalam batin kita. Menyelesaikan sumber masalah sampai pada sumbernya. Nah, kalau kita tidak bisa sampai ke sana, hanya menyelesaikan bias-biasnya, ya jangan harap kita bisa menyelesaikan masalah kita. Jadi, di dalam Dharma ini, kebajikan dari yang mulai terkecil sampai terbesar, dari yang terendah sampai tertinggi, itu kan disampaikan. Artinya, kita itu mudah untuk berbuat kebajikan kalau tahu caranya. Cuma ya terkadang kita tidak tahu caranya, sehingga merasa sudah susah berbuat baik. Sudah susah berbuat baik, masih diomongin orang lagi. Lama-lama kita tidak mau berbuat baik. Padahal yang membutuhkan kebaikan bukan orang lain. Yang membutuhkan kebaikan ada di kita sendiri. Nah, sama seperti hanya misalnya gitu. Gini, kegiatan kita di bihara-bihara kebanyakan, itu kan setiap hari minggu aja. Nah, kalau kita hanya mau belajar di hari minggu, atau para biksu ceramahnya hanya mau di hari minggu, ya Senin sampai Sabtu itu kan kita tidak mengapa-ngapain. Tapi kalau kita mau belajar dama atau membabarkan dama, kan kita bisa menggunakan hari yang lain itu. Karena kita mengingat yang butuh kebajikan itu adalah diri kita. Jadi jangan beranggap bahwa yang membutuhkan kebaikan kita adalah orang lain. Yang membutuhkan kebaikan itu adalah kita. Sehingga karena itu pula yang bisa menyempurnakan para mita yang membuat kita akhirnya dibah dari penderitaan, karena itu pula maka, kalau dengan cara satu tidak bisa dengan cara yang kedua, dengan cara yang kedua tidak bisa dengan cara yang ketiga. Dengan banyak cara yang telah disampaikan, yang telah kita pelajari dari dharma ini. Jadi, kapan saja, dimana saja, kalau kita memang tahu caranya berbuat kita itu gampang. Dan selama ada kebajikan, kebahagiaanlah yang akan kita rasakan. Hari ini kami juga baru saja turun dari Bukit Pancawagia. Namanya dikasih Bukit Pancawagia, karena waktu itu tanpa ada perencanaan dan tanpa ada disengaja, kita naik ke puncak, pantai, satu sama nera, dan umat pagi lagi. Nah, begitu ada di atas itu, membaca Pak Rita kok rasanya ini momen Sang Buddha dengan lima pertapa. Akhirnya sembilan. Ini nanti tempat ini, gunung ini, bukit ini, dikasih nama Bukit Pancawagia. Nah, hari ini kita baru saja naik ke sana, lihat pandangan dan bahwa sembilan mereka. Kebahagiaan itu murah. Kebahagiaan itu mudah untuk kita dapatkan, kalau kita tahu caranya. Mungkin kita berpikirnya, kan harus begini, harus begitu, harus punya ini, punya itu. Buktinya kita tidak memiliki apapun, dengan menikmati apa yang ada di alam, itu sudah menimbulkan kebahagiaan. Dan tadi sudah dirasakan itu. Begitu-gitu. Kita menikmati udara segera tempur tangan dengan tangan tak jauh manusia. Itu adalah sebuah keindahan. Keindahan itu adalah sesuatu yang, cobalah membuat batin kita menjadi alam. Maka di situ nanti kita akan ketemu jama, di situ akan kita merasakan indahnya jama. Tapi selama batin kita tidak alami, alaminya bukan alami yang penuh dengan potoran batin, alami tanpa potoran batin. Itu kalau ada potoran batin, kan ada noda. Ini bersih tanpa noda, tidak alami tanpa mudah. Pada saat kita bisa mencapai kondisi itu, kebahagiaan dimanapun akan bisa kita rasakan. Kebajikan kapanpun bisa kita lakukan. Dan tujuan utama kebajikan itu adalah untuk melepaskan. Melepaskan diri kita sendiri dari penderitaan. Sama seperti yang, tanya tadi, Santi J. Fahni juga sampaikan, kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan seperti apapun, jangan berhenti berbuat. Baik, kenapa? Jika kita berhenti berbuat baik, penderitaan itu tetap malah bertahan lama. Apalagi kalau kita malah melakukan burukan. Dengan alasan saya menderita, maka karena itulah saya melakukan pejahatan ini. Untuk supaya berlibat dari penderitaan. Mana ada pejahatan bisa menyelesaikan permasalahan. Yang ada menampak permasalahan. Jadi yang harus kita lakukan, menghentikan semua aksi yang negatif, dan kemudian berupaya untuk melakukan hal-hal yang positif. Semakin menderita, semakin tinggi kebajikan yang harus kita lakukan. Dan itu adalah solusi yang tempat untuk menyelesaikan masalah kita. Dan kebajikan yang tertinggi dari semua bentuk kebajikan, jika kita selalu sadar. Setiap waktu, setiap saat. Jadi berbuat baik, gampang kan? Tidak harus pergi ke sana kemari, tidak harus punya ini, punya itu. Kita saat ini sadar, saat ini kita telah melakukan kebajikan. Saat demi saat, sadar. Saat demi saat itu pula kita menanam kebajikan. Semoga kita bisa membawa kesadaran ini setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Untuk supaya selalu happy. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante Anumodana. Jadi kita selalu mengingat ya, kesadaran kita bahwa bodi itu di dalam diri kita sendiri ya Bante. Tadi yang Bante sampaikan bahwa bahwa senatural-naturalnya itu adalah ya diri kita yang memang sudah jernih, sudah murni, sudah baik gitu ya Bante. Itu naturalnya kita sebenarnya ya Bante. Bodi itu. Baik. Makanya menurut santi begini Cik Pak. Lihatlah segala sesuatu itu bukan pada nampaknya. Tapi lihatlah dengan nyatanya. Kebenarannya. Kebenaran universal, kebenaran yang alami. Baru kita akan mengetahui dalam itu ada di mana. Tapi kalau kita itu hanya melihat nampaknya saja, kita akan terjebak dengan kamuflase, kata morgana, sesuatu yang tidak nyata. Jadi kalau melihat orang, bukan melihat nampaknya, tapi melihatlah aslinya. Dan aslinya itu tentu menurut saya indah. aslinya kayak apa gitu. Itu indah. Yang tidak asli itu kan banyak banyak boleh sanya, itu tidak asli. Dan menurut saya itu bukan hal yang indah. Indah itu sesuatu yang benar alami. Kalau pohon itu ya ada yang mulai tumbuh, ada yang tidak tumbuh, ada yang sudah berbunga, ada yang sudah berbuah, ada yang sudah layu. Itu adalah sebuah keindahan yang luar biasa menurut saya. Jadi jika kita sadar, maka kita akan mengetahui dhamma di mana-mana. Bukan hanya di dalam buku, bukan hanya di dalam kitab, tetapi dhamma di dalam kesadaran. Makanya, di mana ada kesadaran, maka di situ ada dhamma. Di mana ada dhamma, maka di situ ada kesucian. Dan kesucian itu bisa kita capai jika kita memperaktaikan dhamma. Memperaktaikan dhamma adalah dengan hidup bersadaran. Tiga hal ini tidak bisa-bisah-bisah. Hanya menjadi satu kesatuan. Tiga dhamma saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan berikutnya datang dari chat di Youtube dari saudara Aner. Selamat malam Bante. Pada saat meditasi, pikiran banyak berlari-lari. Kadang 30 menit, lari terus. Apakah ini jadi sia-sia dan tidak bermanfaat? Bagaimana Bante? Terima kasih. Apa yang larinya tadi? Pikirannya? Pikirannya lari terus selama 30 menit berjuang duduk meditasi itu. Bagaimana Bante? Saya rasa sih, kita semuanya, apa namanya, jangan melihat lari-larinya pikiran. Artinya, kalau kita bisa lari bersama dengan pikiran itu sebenarnya kita tidak lari. Berlari bersama pikiran yang lari. Jadi, apa namanya, pada saat kita mengetahui kondisi, jadi untuk sadar setiap hari, setiap waktu, setiap saat sekarang, jadi tidak membiarkan pikirannya pergi sana kemari. Kenapa? Karena kita sering diperdaya oleh pikiran kita. Berarti beberapa waktu yang lalu juga sampaikan kepada beberapa samanera. Kamu jangan jadi berdaya oleh pikiran. Kalau kamu meditasi, pikiran kamu begini begitu, nanti kamu, misalnya, selesai meditasi, kamu tidak akan melakukan itu juga. Itu hanya permainan pikiran kamu. Jadi, kalau waktunya meditasi, kamu konsentrasi meditasi. Sehingga kita tidak akan diperdaya oleh pikiran kita sendiri. Pikiran itu benar-benar jahatnya luar biasa. Tapi, kalau kita bisa memenaklukkan pikiran, maka pikiran itu menjadi buah pikir yang sangat baik sekali. Memunculkan buah pikir yang bagus, yang indah, yang kalau kita terus kembangkan, itu akan membawa pada pembebasan kita. Baik. Terima kasih, Bante. Mungkin pertanyaan lanjutannya dari pertanyaan Saudara Aner tadi. Bagaimana mungkin secara pemula kita ingin berlatih meditasi gitu, Pak? Mulai dari mana gitu mungkin ya? Supaya kita bisa meditasinya itu lebih ada terarah gitu, Bante. Kita mulai dari mana dulu nih, Bante? Kira-kira. Ya, kita memiliki keyakinan lah. Bante sih, bisa lalu tanamkan itu kepada diri Bante sendiri. Kalau orang lain itu bisa, saya juga bisa. Walaupun memang meditasi itu bukan pekerjaan yang tidak kelihatan oleh mata, tapi kalau orang lain bisa, saya pasti juga bisa. Sang Buddha atau murid-muridnya Sang Buddha, semuanya juga manusia, sama seperti hanya kita. Kalau beliau-beliau bisa, saya punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga, sama seperti halnya mereka, saya juga pasti bisa. Itu keyakinan yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri. Selain keyakinan pada Buddha, Dhamma, Sangga, keyakinan pada hukum karma, empat benaran mulia atau gila kana, tentang keyakinan terhadap kitab suci, karena saat ini yang kita jadikan kedomankan itu. Tapi kita perlu menanamkan keyakinan kepada diri kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak yakin terhadap kemampuan dalam diri kita sendiri, ya gimana bisa sukses. Kadang-kadang itu kita sebelum berperang sudah kalah duluan. Saya ini kan manusia biasa, Bante. Saya ini kan rumah tangga, Bante. Mana bisa melakukan itu? Nah, karena tanaman pikiran kita seperti itu yang tidak bisa beneran. Tapi kalau kita punya keyakinan dalam diri kita sendiri bahwa Sang Buddha meyakini bahwa manusia bisa mencapai seperti yang belum capai. maka saya juga yakin. Jadi keyakinan beliau kepada kita itu melebihi keyakinan kita. Sang Buddha Guru Anggung kita tidak akan mengajarkan dharma. Kalau ternyata dharma itu tidak membawa pada pembebasan atau tidak bisa kita praktekkan. Tapi ternyata karena dharma itu bisa dipraktek memiliki sila yang baik. Sebagai maja lima sila harus dengan tiga yang baik. Tidak rusak, tidak koyak, tidak lubang, tidak skanosa. Kalau bisa menjalankan dua sila. Selain itu kita juga memiliki apa namanya? Wiryak lah ya. Kalau di panca bala punya sadabala keyakinan, punya semangat, kemudian punya konsentrasi, punya kesadaran, punya kebijaksanaan. Ada lima. Sadabala, wiryak bala, satibala, samadibala, panyak bala. Ada lima itu. Itu yang harus kita miliki. Ya walaupun itu akan berjalan juga. awal-awalnya mungkin keyakinannya 25%, 50%, kita praktekkan segitu. Nanti begitu kita sudah mulai merasakan manfaatnya, baru keyakinan kita akan semakin kuat, semakin pokok. Yang artinya apa? Kalau kita sudah membuktikan sendiri, merasakan sendiri, mendapatkan manfaatnya sendiri, disitulah nanti keyakinan kita akan semakin kuat, semakin pokok. Kalau kita hanya belajar drama, diskusi drama, kemudian kita belum benar-benar mempraktekkan, atau belum membawa manfaat dalam kehidupan kita, kita keyakinannya masih belum kuat. Jadi pada saat kita sudah datang, melihat, dan membuktikan sendiri, baru disitulah keyakinan kita akan tak tergoyangkan. Mau sepandai apapun, sepintar apapun, seluas apapun, pengetahuan drama kita, kalau kita belum pernah merasakan rasa drama, saya tidak yakin beliau akan mampu bertahan atau bisa melewati samsara ini. Tapi kalau dia sudah praktekan, dia sedikit atau banyak telah pernah merasakan, beliau pasti akan mampu bertahan. Karena memang hidup ini juga gak gampang, banyak sekali halika-halikunya, yang membuat halika-haliku ya diri kita sendiri juga sebenarnya. Sama sepertinya kita sebagai umat Buddha pergi ke India, mengunjungi ke tempat-tempat Sang Buddha, itu untuk menimbulkan keyakinan pada diri kita. Selama ini mungkin kita hanya mendengar ceritanya, membaca riwayatnya. Tapi kalau ditanya apakah keraguan kita tentang Sang Buddha Sirna, saya rasa sedikit ataupun banyak keraguan itu masih ada. Keraguan itu akan hilang, akan terjawab, pada saat kita telah pergi. Oh disini loh tempat pangeran Sirata dikaitkan. Oh disini loh tempat beliau dibesarkan. Tempat beliau mencapai penerangan seputna. Tempat beliau membabarkan damat. Tempat disini beliau parinibana. Pada saat kita telah membuktikan itu keraguan-raguan kita tentang riwayat beliau akan Sirna. Dan begitu pula dengan damat. Kalau kita sudah membuktikan sendiri, merasakan sendiri, maka ragu-raguan kita bukan sama akan Sirna. Tapi kalau kita masih membaca, mau diskusi, hanya sepatas itu, tapi belum eh, pasiko, ya kita bisa masih puyak-puyak keyakinan. Demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Berarti kita harus punya sila yang kokoh ya Bante ya, terhadap Pancasila kalau kita rumah tangga, kemudian atas sila kalau kita mau atas sila, kemudian kita juga harus punya keyakinan pada diri kita sendiri bahwa manusia itu sebenarnya adalah potensi yang luar biasa untuk mencapai pencerahan itu sendiri seperti teladan buddha dan para arahan itu Bante ya. Jadi tekat itu tadi. Tekat tadi Pancabala itu ya Bante kita harus tumbuhkan supaya kita jadi konsisten untuk berbuat baik. Semoga itu menjadi pengingat untuk kita semua. Bante mungkin bisa memberikan kesimpulan Bante untuk satu sesi dalam Masa Caka ini. Silakan Bante. Baik, terima kasih berwaktu yang telah diberikan kepada Bante dan untuk mengakhiri dari apa yang Bante sampaikan dari setat dikani patah dari kawada yang berbunyi bahwa berlatih sesuai dengan dama dama pati-patih demikianlah telah dikatakan oleh Sang Buddha ketika menunjuk seorang berlatih sesuai dengan dama inilah cara yang benar untuk mendefinisikan berlatih sesuai dengan dama ketika berbicara dia berbicara hanya dama bukan yang tidak sesuai dengan dama ketika berpikir dia berpikir hanya buah-buah pikir dama bukan buah-buah pikir yang tidak sesuai dama dengan menghindari dua hal itu dia hidup dengan ketenangan keseimbangan penuh perhatian dan pemahaman yang jernih seorang pikir yang menikmati dama dan bergembira di dalam dama serta merenungkan dama tidak akan menyeleweng dari dama sejati apakah sedang berjalan duduk berdiri atau berbaring dengan pikiran yang terkendali dari dalam dia mencapai kedamaian sejati semoga semuanya selalu sehat selalu berbahagia sehat rohaninya sehat jasmaninya sehat lingkungannya dan semoga sehat terima kasih AFID nombor dana pante untuk kesimpulannya dan pembelaparan damanya semoga kita semua dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tante mohon untuk bimbing kita Pelimpahan jasa Untuk kita bisa limpahkan jasa kebajikan Yang telah kita kumpulkan Selama mendengarkan drama Beberapa waktu ini Baik para Romo, Ramadhani Ibu Bapak, Saudara sekalian Disampaikan terima kasih Untuk semua kebajikan apapun Yang telah dilakukan Semoga kebajikan itu Bisa menyempurnakan Para mitanya masing-masing Sehingga apa yang menjadi harapan Apa yang menjadi tujuan hidupnya Dengan upaya-upaya benar yang dilakukan Semoga bisa tercapai Semoga dengan kekuatan keyakinan Pada tiratana Kekuatan kebajikan apapun yang telah dilakukan Selain membuahkan kebaikan Kebahagiaan bagi dirinya sendiri Semoga bisa menunjukkan vakti Pada orang-orang yang di jasa dalam hidup kita Terutama adalah orang tua Vakti kepada para guru Dan juga semoga jasa-jasa kebajikan ini Melimpah kepada para mendian Yang kita kenal Atau punya diri yang kita kenal Semua makhluk yang ada hubungan karma Dengan kita Semoga mereka semuanya berbahagia Dan karena kebajikan-kebajikan ini pula Semoga pekerjaan yang Anda kerjakan Usaha yang Anda lakukan Memperoleh kemajuan, kelancaran, kesuksesan Semoga keluarga Anda semuanya Hidup-hidup pun hidup damai, hidup bahagia Silahkan sekarang konsentrasi pikirannya Bahaya yang menuangkan air Atau punya yang tidak menuangkan air Mari kita kondisikan jasa-jasa kebajikan ini Kepada lunggurnya masing-masing Nah harapan semoga lunggur semua makhluk berbahagia Semoga semua berkah ada pada Anda Semoga semua berkah menjadi nyata Iyata wariwaha pura paripetik sadaran Ewa mewa itu dinangpe tanang upagam pati Ijitang patitang tumpan Kipamewa samijatuk Sabe kurentuksan kepa So yata sabitiyo Wiwa janto Sabarugowina seto Matebawa Wantara iyo Suki digayu kabawa Abiwadana silesani Jangguda pacayino Cata roda mawa benti Ayu wano sugang Balang punya sidani kata Sanya nanya nikata nime Desanja bagino hantu Satana tapawanaka Dibia gunawatanca Mayang matapita dayo Ditame jabiak gitawa Anye majata wirino Sata ditantilo kasming Tebu majatuyo nika Panjika catuwa kara Sang saranta bawa bawa Nyatang ye pati dana me Anumo dandu te sayang Ye cimang na paja nanti Dewa te sang iwe dayung Mayarinana punyenang Anumo dana hituna Sabe sata sadakontu Awir rasuka jiwino Kemak padan capapontu Te sasa si jantang suba Bawa tu sabamanggalang Ragantu sabadewata Sababudhanubawena Sabadamanubawena Sabadamanubawena Sabasangdanubawena Sada soti Hawantute Anumo dana bante Untuk tuntunan Perlimpahan jasanya Semoga dapat Kita terapkan Dalam pihuan sehari-hari Semua cerama Dan tuntunan dari bante Tadi Baiklah Yang berikutnya Marilah kita Melakukan Nama Karapata Persujudan pada Buddha Dhamma Dan Sangga Saya akan Bantu pimpin Untuk nama Karapata Arahang Sama Sambudho Bhagawa Budang Bhagawanta Abi Wade Swagato Bhagawata Dhamu Dhamma Namas Amin Sumpati Panu Bhagawato Sawaka Sanggo Sanggang Nama Amin Amin Baik Mari kita bersama-sama Berterima kasih Dan menghormat Kepada bante Atau segala Tuntunan Dan ceramah-damanya Pada malam hari ini Dengan menyampaikan Bersama-sama Menyampaikan Okasa Wandami Bante Okasa Wandami Bante Pada pelindungan lain Pagi kita Buddha Dhamma Sangga Pelindung kita Berkat Kebenaran Pernyataan Ini Semoga Anda Semua Selamat Sejahtera Dan selalu Berbahagia Sadu 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 Terima kasih Bante Anumodana Baiklah Terima kasih Bante Sama Nera Romo Ramani Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma Yang telah mengikuti Dari awal Sampai akhir Dhamma Sakaca Online Nanti kita akan Bertemu lagi Di episode berikutnya Di hari Rabu Jadi silahkan Untuk bergabung kembali Setiap jam 7 malam Waktu Indonesia Barat Di channel Youtube Gama Meta Jember Gama Televisi Dan di Zoom kita Baik Yang berikutnya Adalah Ada pengumuman Silahkan Ditampilkan Terima kasih Bante Anumodana Jadi saya Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Baik, terima kasih Promo, Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti Dari awal sampai akhir Dan Masa Kaca Online Season 3 Kita pada malam hari ini Nanti kita akan bertemu kembali Di Rabu esok Jadi saya tunggu Dan teman-teman tunggu Untuk bisa bergabung kembali bersama kita Mendengarkan jamaah dan berkumpul bersama Terima kasih Anu Modana, Suki Hotu Suki Hotu, Namo Buddhaya Terima kasih telah menonton